Panglima TNI harus bagaimana? Harus solar warrior. Beliau itu memiliki cerdasan yang cukup mumpuni dan solar warrior. Sehingga memiliki kewibawaan di tingkat internasional. Presiden soal beliau ingin mendapatkan sosok panglima yang memiliki loyaitas dan dia sudah tahu persis. Kenapa tidak melihat satu kemungkinan bahwa beliau juga akan diperpanjang? Apabila Presiden merasa nyaman, dalam artian juga mengakui kepiawayannya di dalam mengurus TNI. Undang-undang dasar kan tidak ada panglima TNI. Langsung Presiden kan, Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. 13 bulan bagaimana berkomunikasi berselancar di antara dua kekuatan besar Cina dengan Amerika. Saat ini Indonesia memiliki kemampuan mobilisasi tentara atau prajurit khusus, Special Command Corps City, dengan bantuan satelit. Jadi seperti kalau di Amerika itu levelnya SEAL Team 6 yang sempat menangkap Bin Laden itu Indonesia sudah punya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jika tidak ada halangan berarti maka dipastikan Jenderal Andika akan ditetapkan sebagai Panglima TNI menggantikan Marskala di Cayanto yang memasuki masa pensiun di bulan November ini Apa saja PR besar Jenderal Andika saat menjadi orang nomor satu di TNI dan dalam mengurus pertahanan di dalam negeri maupun luar negeri Kita cross-check kali ini dengan Bobi Adityo Rizaldi anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar Selamat pagi Mas Bobi, apa kabar? Selamat pagi Mas Indra, alhamdulillah terbaik Alhamdulillah Pak Soleyman Ponto, mantan kepala BAIS TNI Selamat pagi Pak Ponto Selamat pagi Sehat-sehat Pak Ponto Kemudian ada Bu Susaning Tias Kertopati, pengamat pertahanan dan militer Bu Ning, apa kabar? Selamat pagi, sehat-sehat Selamat pagi Pak Ning sih saya biasanya apanya Kemudian ada Mas Kairul Fahmi, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Selamat pagi, salam sehat Mas Kairul Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi para senior Oke, langsung saya ke Mas Bobi dulu kali ya Pertama, karena ini menjadi penasaran juga sebenarnya beberapa teman-teman di redaksi maupun masyarakat umum mungkin ya Mungkinkah Mas Bobi, pemilihan Jenderal Andika ini karena salah satu pertimbangan utamanya Lebih kepada Masa Bakti Jenderal Andika yang hanya sampai Desember 2022 Yang artinya pemilihan Panglima selanjutnya ini tidak mepet dengan agenda besar pemilih Ya, terus terang kalau itu kan behind the scene-nya kenapa surat itu keluar akhirnya mengusulkan Pak Andika Ya mungkin saya tidak berspekulasi Mas Indra ya Tetapi saya rasa pemilihan tersebut juga bukan karena ada ilmu cocokologi ya Tetapi mungkin ini juga berkaitan dengan adanya game changer di daerah kawasan kita ini Dengan adanya AUKUS dan juga ada potensi naiknya eskalasi di Laut Natuna Dan juga sikap politik dari Indonesia terhadap pembentukan AUKUS dan adanya pembangunan kapal selam Ini kan mungkin membutuhkan sinergi antara bagaimana politik pertahanan kita diikuti dengan komunikasi yang baik Dengan dua belah pihak yang sedang panas di daerah sana Jadi kan kita lihat kan kondisi politik pertahanan kita kan kita secara diplomatik kan kita juga menentang adanya Australia pembangunan tersebut Tapi di satu pihak kita juga memerlukan seorang panglima yang mampu menerjemahkan komunikasi-komunikasi dengan baik ke pihak yang terkait lah kira-kira Ya karena AUKUS ini Amerika, Australia, dan Inggris ya Ya dan ini saya rasa salah satu pertimbangan yang relevan terhadap usulan ke Bapak Andika Perkasa Selain kalau misalkan kita lihat gejak rekam ya kalau kita secara objektif kan semuanya berkualifikasi, berkompeten Tetapi ada satu yang lainnya itu berbeda adalah beliau paling lama aja di kepala staffnya dari 2018 Dan satu-satunya yang memiliki pengalaman di luar organisasi TNI ya itu pernah menjadi di Departemen Pertahanan tahun 2001 Dan itu saja kalau misalkan secara objektif yang kita lihat di parlemen Tapi Anda melihatnya juga lebih pada soal apa namanya outward lookingnya berarti ya Tentang politik kawasan pertahanan kawasan berarti ya Mas Bobi ya Kalau Anda menganesisnya ya Ya politik pertahanan itu kan sekarang itu dengan undang-undang TNI itu kan itu adalah domainnya di eksekutif ya Panglima itu hanyalah menyiapkan bagaimana pengejauhan tahan dari sikap politik pertahanan dari Presiden Jadi bagaimana dengan sikap koersifnya kan sikap koersif di dua lembaga ini Kalau ke dalam negeri itu polisi tapi kalau untuk kedaulatan dan juga terhadap aneksasi asing itu koersifnya itu di militer Nah mereka kan ini alat apa istilahnya hard power Tapi mereka itu kan hard powernya Presiden atau pimpinan negara ini Jadi ya lebih profesional jadi tidak ikut dalam politik kawasan Tetapi mampu menerjemahkan kiranya sikap politik Presiden kita bagaimana namanya yang menyiapkan lah Ya kembali ke soal pertanyaan saya tadi Lebih kepada sudut pandang dari pertanyaan saya tadi Lebih kepada persoalan memandang ke dalam ya Memilih Jenderal Andika ini apakah kemungkinan karena berakhir di Desember 2022 Karena kalau pemilihan apa namanya calon-calon yang lain itu berakhirnya di Ada yang November 2023 ada yang di 2024 begitu ya Apa Pak Yudo kemudian ada Pak Pajar Nah lebih ke pertanyaannya apakah lebih karena itu secara inward looking Tapi Anda tadi menjawabkan lebih kelihatan persoalannya memperlihatkan kondisi di luar begitu Mas Bobi Jadi lebih pada outward lookingnya ya Kalau di dalam kan kalau kita lihat memang biasanya jabatan Panglima itu 2 atau 3 tahun ya Paling lama kan Pak JNKM Gantono Setapi itu 3 tahun 8 bulan Ini mungkin pertama kalinya hanya 13 bulan Tetapi kalau kita lihat dengan kondisi stok yang ada sekarang ini Stok bintang 4 nya Kalau beliau 13 bulan Nanti misalkan dilanjutkan oleh Angkatan Laut Angkatan Laut yang sekarang ini Pak Kasal itu malah lebih pendek lagi November 2023 itu sudah selesai Sedangkan agenda besar kita internal adalah pemilu di tahun 2024 Februari dan November Karena undang-undangnya kan belum berubah Nah akan lebih baik kalau misalkan dalam masa transisi Pilkada Serentak dan Pilek Pilpres itu kan Tidak ada pergantian lagi lah Kalau paling tidak dalam 1 tahun lebih itu Tetap dijabat oleh 1 orang Panglima Jangan ada transisi lagi Itu mungkin Mungkin salah satu subjektifitas dari Presiden untuk memilih Sedangkan yang adanya rotasi atau apa Saya rasa itu tidak terlalu menjadi ukuran lah Jadi pilihan bijak ini kira-kira ya Mbak Ning ya Menurut Anda ini pilihan yang bijak berarti dengan pilihan JNK ini? Saya merasa itu adalah pilihan yang bijak Saya yakin Pak Joko Widodo ini sebagai Presiden juga cukup cerdas melihat perkembangan situasi yang ada Karena kebutuhan TNI itu kan kita melihat itu ada kebutuhan organisasi Kebutuhan organisasi pasti menyangkut modernisasi alusista dan pengembangan setelah peningkatan kualitas SDM Nah kalau kita lihat Jenderal TNI Andika Perkasa ini memiliki kemampuan itu gitu loh Untuk beliau itu memiliki kecerdasan yang cukup mumpuni dan solar warrior itu yang penting Berkali-kali saya kalau ditanya Pak Limaten ini harus bagaimana? Harus solar warrior? Karena kalau solar warrior itu memiliki pengalaman pendidikan yang baik Sehingga dapat memahami manajemen pertahanan juga dengan baik dan diplomasi pertahanan Itu yang dibutuhkan Tadi Mas Bobi sudah menyampaikan bahwa di kawasan kan ada kebutuhan untuk menghadapi AUKUS dan lain sebagainya Di mana bisa saja perkembangannya dari hari ke hari akan semakin meluas Juga ada perang hibrida dan lain sebagainya Kalau hal ini diperhatikan ya Mas Indra Jenderal TNI Andika Perkasa ini kan sudah mengulai Seperti waktu COVID-19 di awal-awal kan bersama dengan Badan Intelijen Negara Dan beberapa pihak ya juga industri obat-obatan gitu Ingin membuat obat COVID-19 Itu kenapa? Karena Jenderal Andika ini berpikir jangan sampai juga prajuritnya Atau prajurit TNI semua matra itu kena COVID-19 gitu Nah itu kan juga satu kelebihan yang dimiliki beliau ya Jadi kalau menurut pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Mas Bobi tadi itu bahwa Ini adalah suatu strategi yang baik di mana Jenderal Andika Perkasa ini dipilih oleh Pak Jokowi Jadi saya selalu bilang apabila ditanya orang mengenai Jenderal Andika Perkasa ini Dari dulu saya selalu mengatakan bahwa kita harus mendapatkan Panglima TNI yang solar warrior Memiliki pengalaman pendidikan yang baik Sehingga memiliki kewibawaan di tingkat internasional itu satu Sekarang kita menghadapi ancaman itu fluktuasinya ada separatis, ada radikalisme ya Itu kan kalau kita juga hanya melihatnya dengan secara militeristik Saya yakin itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah ya Jadi memang harus seorang pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi antarbudaya Diplomasi pertahanan dengan baik dan manajemen pertahanan pun juga mumpuni Demikian Oke baik, nah saya ke Mas Khairul dulu nih Mas Khairul, jika kita lihat secara sisa waktu masa dinas Marsikal Yudo dari Angkatan Laut ini kan berakhir November 2023 Kemudian Pak Fajar 2024 begitu ya Tadi disebutkan memang pilihan yang bijak Mbak Ning memang menambahkan apa namanya? Keunggulan-keunggulan atau kelebihan yang dimiliki secara kompetensi dari Jenderal Andika Tetapi pemilihan ini apakah sesuai dengan kebutuhan misalnya Kebutuhan pertahanan zaman sekarang ini Terutama dengan dinamika di Laut Cina Selatan Dan ada AUKUS dan lain sebagainya Apakah kemudian kebutuhan dari matranya ya Saya tidak melihat namanya Tapi dari matranya itu Memang benarkah dipilih dari matra darat? Ataukah sebenarnya ada pandangan juga yang Harusnya laut yang kemudian kekuatannya itu di backup oleh kekuatan udara Anda melihat ini pilihan yang cukup di pilihan yang bijak saja Karena pertimbangan waktu agar tidak mepet dengan agenda besar pemilu Tapi mungkin saja bukan pilihan yang tepat Bagaimana pendapat Anda? Mas Khairul Ya kalau saya kira Apa namanya Pertimbangan dalam memilih calon panglima kan tidak sesederhana itu ya Soal pemilu Soal apa namanya Apa tantangan yang kemudian Dihadapi di kawasan ini juga Apa namanya itu Kemudian membutuhkan matra laut Saya kira tidak sekedar itu Memang ya kalau kita lihat tantangannya memang banyak di perairan ya Banyak di perairan Tapi saya kira Apa Apa namanya itu bukan Bukan apa namanya Kemudian harus dijawab dengan bahwa Apa namanya dengan Bahwa apa namanya bahwa Panglimanya dari laut Harus dari angkatan laut kan Ya artinya kan begini Ya saya kira kesadaran ya soal Apa namanya Lingkuan strategi Apa namanya Kemampuan membaca lingkuan strategi Kemampuan-kemampuan Apa Yang terkait Apa namanya Geostrategi Geopolitik Itu saya kira sudah dimiliki Para general bintang 4 ini Dan Makanya saya Apa namanya Saya tadi sepakat dengan Mbak Bobi Maupun Mbak Nunik Gitu ya Bahwa Ini ya tidak sederhana Panglima TNI kan tidak bekerja sendiri Dia di Apa namanya Didukung dan ditopang juga oleh Jajaran Apa namanya Pimpinan satuan dan staff Di Mabus TNI Di tiap-tiap Matra gitu ya Sehingga Yang paling penting Apa namanya Kemampuan Panglima TNI Mengelola Mengelola Apa namanya Kesiap-siagaan Mengelola Apa namanya Kekuatan Dan kemampuan Dari TNI ini Supaya bisa menjawab Dan mengantisipasi Setiap tantangan Dan Ancaman yang mungkin muncul Nah Jadi Apa namanya Bagus juga ya Ketika Apa namanya Ada tambahan tadi Solar Warrior Itu Bagus juga ya Ini Ini saya kira bisa Menjadi Pemantik ya Dari para General-general Para apa Junior dari Pak Andika Kemudian Berlomba-lomba Apa namanya Meningkatkan kapasitas Ya Intelektualnya Peluangnya lebih besar Rame-rame sekolah ya Jadinya Untuk gelar Untuk gelar ya Oke Mas Kairul Tapi tadi Anda sempat Menyinggung bahwa Tidak sesederhana Itu dalam melihat Pertimbangan Tidak hanya Soal agenda Pemilu Tidak hanya Soal Apa namanya Kebutuhan Geopolitik Di luar seperti apa Pertahanan kawasan Seperti apa yang diperlukan Jadi kalau menurut Anda Pertimbangan yang Besar apa dong Berarti Kalau itu tidak menjadi Sebuah pertimbangan yang besar Ya Kalau Saya tadi Apa namanya Pada soal agenda Pemilu Saya kira itu bukan Pertimbangan yang utama ya Karena apa namanya Kita tahu juga Bahwa Pak Hati Cahyanto Yang dari Angkatan Darat Juga bisa melalui Proses pemilu itu Memastikan proses pemilu Berlangsung dengan Aman Lancar Sehingga Kalau itu dikaitkan Dengan kehadiran Sosok Panglima Dari Angkatan Darat Saya kira juga Apa namanya Kok Bukan Maksud pertanyaan saya adalah Ketika pemilihan Calon Panglimanya itu Berhimpitan Dengan Waktu agenda Pemilu Bukan berhasil Mengamankan Pemilu Tetapi ketika Pemilihan Panglima TNI Itu berhimpitan Waktunya Di tengah-tengah Waktu pemilu Kalau misalnya gini nih Kalau memilih Pak Yudo Pak Yudo kan berakhir November 2023 Agenda pemilu kan Sedang kencang-kencangnya Itu tanggal Di bulan-bulan itu Di tahun itu Begitu loh Pak Nah kalau itu kemudian terjadi Maka Di DPNnya kan Secara politik kan Sudah mulai Penuh dengan Apakah itu Juga tidak menjadi Pertimbangan yang serius Iya bisa jadi Itu yang jadi Salah satu pertimbangan Tapi Lagi-lagi Saya melihat Lebih melihat Pantas subjektifitas presiden Selain dari Hal-hal Yang objektif tadi Subjektifitas presiden Soal Bagaimana Apa namanya Beliau ingin Mendapatkan Sosok Apa namanya Panglima Yang memiliki Ya tentu saja Memiliki loyalitas Dan dia sudah Sudah tahu persis Begitu ya Memiliki loyalitas Kemudian Apa namanya Memiliki Ya katakah Kemampuan Untuk menjalankan Agenda-agenda Ya politik Kenegaraan Maupun agenda-agenda Apa namanya Pemerintahan Presiden Jokowi Termasuk visi-visi Di bidang pertahanan tadi Dia bisa Mengimplementasikan Apa yang diinginkan presiden Dalam waktu yang Apa namanya Singkat Ya Karena Kita Apa namanya Kalau kita lihat Ada Ada Apa namanya Sedikit Pelembatan Pelembatan Dalam Pembangunan Sektor pertahanan Termasuk di Karena kaitannya Dengan Apa namanya Dengan implementasinya Di Tubuh TNI Ya ini Selama 5 tahun yang lalu Kan Agak lambat Dia berharap Mungkin Ini ke depan Satu tahun ini Bisa dilakukan Minimal Pemenang Yang Lebih Oke Saya Ke Pak Ponto sekarang Pak Ponto Kalau Anda sendiri kan Senior ini ya Di Di TNI ya Senior TNI lah Kita bilangnya Pasti memahami betul Kebutuhan TNI Masa kini itu Seperti apa Mungkin juga Dikaitkan Dengan melihat Pertahanan kawasan Kali ya Pak Ponto Bagaimana sebenarnya Pendapat Anda Soal Kebutuhan Di TNI sekarang ini Dalam konteks Panglimanya Jadi begini Kalau melihat TNI Ketiga kepala Staff angkatan itu Itu sudah adalah Manusia-manusia terbaik Di angkatannya Dan Di Matranya Jadi maksudnya Di Matra Darat Ya Kasat Di Matra Laut Ya Kasal Di Matra Udara Ya Kasau Itu sudah manusia-manusia terbaik Nah Salahnya Kenapa kita harus memilih Dari tiga yang berbeda ini Untuk jadi satu Ya kan Bagaimana kita membandingkan Kan kita tidak bisa Membandingkan Apple to Apple Bahwa Darat dibandingkan dengan laut Lebih bagus darat Laut dengan udara Itu tidak bisa Nah Di sini masalahnya Jadi maksudnya Tidak perlu Panglima TNI Pak Ponto Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Kan tidak ada Panglima TNI Langsung Presiden Presiden memegang Kekuasaan tertinggi Terhadap Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Nah itu Itu satu Tapi Oke lah Kita kan sudah punya Undang-Undang Di Undang-Undang itu Diatur bahwa Kepala Panglima TNI Itu bergantian Oke Nah bergantian itu Bisa bergantian Darat Laut Udara Atau Darat Laut Darat Udara Yang Itu bergantian namanya Itu bergantian juga ya Bergantian Kalau Ibu Mega Itu Darat Laut Udara Pak SBY Darat Laut Darat Udara Oke Pak Jokowi Darat-Darat Udara-Darat Nah Itu kan Lautnya kapan gitu ya Lautnya masih Belum Belum tahu Nah Itu Akhirnya Terpulang kepada Pak Jokowi Sekarang Nah sekarang kalau kita lihat Tipikal Pak Jokowi Kalau saya lihat Tipikal Pak Jokowi Ini adalah Tipikal Yang Lebih senang bekerja Dengan orang-orang Yang sudah dia kenal Coba lihat aja Kapolri Dari mana-mana itu Sudah pernah Panglima Sekarang Itu sudah pernah ketemu Semua di Solo sana Oke Nah Melihat dari situ Ketika sekarang memilih Ya dia cari yang Lebih dikenal Lebih Lebih Ada chemistrinya Nah Ada chemistrinya Kalau kapabilitas Sama semua Nah Di celah Yang dia bisa memilih Tidak berotasi Kan dia tidak melanggar undang-undang Saya bergantian kok Iya Bergantian Tapi tidak harus kan Nah di celah itu Dapat bergantian Dapat bergantian ya Tidak harus Tapi bergantian Sudah Bergantian sudah Nah ketika ada celah itu Yang dipilih ya orang yang pernah dia tahu Itu tipikal beliau Seperti itu Jadi Anda sederhananya Menyimpulkan Sebenarnya Pak Jokowi milih Karena apa ya Karena chemistri aja Chemistri Kalau saya chemistri Kapabilitas itu sama Dan itu Biasa Saya sendiri Ketika menjabat Ketika menemukan begitu Saya akan mencari Orang-orang yang pernah Bekerjasama Sakit kepala Kalau kita harus kasih tahu Bikin ini Bikin ini Sakit kepala Tapi begitu Lihat begini Ah dia sudah tahu Bikin ini Lihat ini sudah tahu Nah itu Apalagi sekarang Di ujung-ujung Penugasan Pasti otak pusing Mau kasih tahu Satu persatu Dibayang sudah tahu Jadi saya lebih baik itu Menyiapkan itu Tapi kan Kalau dilihat Pak Ponto Ini kan Hanya akan berlaku 13 bulan Pak Ponto Iya Lebih baik Dia 13 bulan Sentai Menyiapkan ini Sambil mempelajari Sambil melihat Calon lain selanjutnya Sambil melihat calon lain Ada waktunya Nah makanya Dalam satu tahun ini Memang Yang kedua Laut Sama udara ini Harus bisa memperlihatkan Bisa enggak Membangun Chemistri Kalau chemistri Tidak terbangun Bisa saja Beliau kembali lagi Ke darat lagi Atau ke udara lagi Kan Ini enggak pernah terjadi Dari Pak Muldoko Ke Pak Gatot Ya darat-darat ya Darat-darat Kenapa saat itu Pilih Pak Gatot Kalau dilihat Karena semua belum ada chemistri Oh yang ini ajalah Sekalian Nah sekarang Begitu chemistri Sudah ada Beliau cari chemistri Coba lihat saja Semua pejabatnya Hampir Mulai Kapolri 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 itu sangat mudah Tapi itu yang dipilih Jadi sebenarnya Ini sebenarnya Simple saja ya Kenapa Kapabilitas sama kok Orang sudah tahu semua Kalau saya tidak bisa membandingkan Masing-masing punya Kelebihan di Materanya masing-masing Dan itu tidak bisa dibandingkan Itu tidak bisa dibandingkan Kalau disebut solar warrior tadi Ya sama saja Kalau kita bilang Angkatan laut Angkatan udara Itu malah berhadapan dengan Komputer kerjaannya Berhadapan dengan alat Malah itu alat Yang diberikan manusia Jadi sudah bukan Barang baru Kalau itu Kalau di angkatan laut Angkatan udara Bukan barang baru itu Karena Kita Begitu muncul Minimal On the off On the off Komputer Kita harus tahu itu Karena Berhadapan dengan Alat Jadi itu saya kira Kita tidak bisa membangun Tidak Tidak Kalau menurut aku Tidak adil Kita membandingkan Tiga itu Karena masing-masing Sudah manusia terbaik Jadi bagi saya Simple saja Itu Dan itu susah Tidak bisa kita Kita Intervensi Karena itu Kenyamanan bekerja Dan itu kan saya pernah merasakan Ya Bagaimana saya bekerja Dengan ketiga angkatan Ya jelas Saya akan cari dulu Mana waktu saya Masih Dibawa Yang pernah kenal Yang pernah Sama-sama dengan saya Begitu dia ada Kapabilitas beda-beda dikit Ah itu aja lah Saya sudah tahu kok Modelnya Kan itu Apa lagi Sekarang Jadi sekarang Minta berlomba-lomba Menyakinkan Yang laut Dan udara itu Bukan menunjukkan Kapabilitas Kompetensinya Tapi Kemistri Karena kompetensinya Kan sudah jadi kasal Ini hal baru Sudah kasal Sudah kasal Bagaimana tidak bagus Sudah hebat lah Manusia-manusia Paling hebat Kita jangan Kecilkan mereka Dia sudah paling hebat Nah sekarang Tinggal bisa Nggak Dia menampilkan Bahwa Ada Kemistri Coba Contoh ya Contoh paling bagus Yang pernah saya rasakan Kalau pagi-pagi Diundang Makan pagi lah Serapan pagi Serapan pagi Oke Nah begitu Ngajak ngomong Datanglah kasal Kasau Begitu bicara Situasi saat ini Kasal ngomong Hawkus Segala macam Di laut Seperti itu Kasau Berbicara Pesawat terbang Luar angkasa Kasap Cuma bicara apa Kemarin di Papua Ada kapten tertembak Apa di Aceh Di Papua kemarin Ada bakar-bakaran kampung Kira-kira tertarik mana Pak Presiden akan bicara itu Pasti ke dalam dulu ya Lah ya pasti Kenapa Kedua itu Walaupun orang bilang sederhana Kapten tertembak Papua terbakar Sederhana Tapi Kalau terbiar Dua-dua itu Mengganggu kedaulatan Ya karena Kedaulatan Itu kedaulatan masalah Tapi kalau Hawkus Dan lain-lain Itu masih jauh Kedaulatannya Masih 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 politik luar negeri Masih ada ekonomi Tergambung Ada diplomasi Masih ada diplomasi Nah sehingga Bagi seorang presiden Ketika bicara itu Tiga-tiga ngomong Masalah pagi-pagi Pasti dia akan Tanya itu Bagaimana Si Papua Harusnya Yang laut tadi Ngomong Natuna ya Kira-kira harusnya Kurang lebih gitu ya Si laut ngomong Natuna Kan mana Natuna Jauh disana Dibanding dengan Asih Itu sederhana Itu sangat sederhana Di tengah Beliau Begitu banyak Permasalahan Apalagi Mempersiapkan Untuk Memilu nanti 2024 Itu juga pertimbangan ya Pak Ponto ya Itu Saya kira pertimbangan Dan itu kan Saya pernah merasakan Seperti apa Untuk memilih Memilih Direktur-direktur saya Kan waktu sama Dari darat laut udara Kan sama Saat dibahis ya Pak Ponto ya Saat dibahis itu Untuk memilih juga Sama Saya mengalami Hal seperti itu Akhirnya Saya akan lihat Oh dulu pernah Pernah tahu di mana Oh pernah tahu di sini Itu aja Ambil dulu Tuker Mereka kita barter Tuker aja lah Itu pernah Kau pernah ke sana Karena sulit Membandingkan itu sulit Padahal kita awal tadi Sampai analisis kebutuhan Sekarang apa Ini apa Ternyata Sekarang kalau Kita berbicara alutsista Oke Yang tahu Yang butuh Yang tahu alatnya TNI Tapi yang tahu Anggarannya kan Menhan Gak bisa juga TNI maunya Yang canggih-canggih Tapi Menhan bilang Ewangnya cuma sedikit Yaudah Gak bisa juga kan Jadi disitu Gak bisa Kita tidak bisa Oh harus ini Harus itu Gak bisa Masing-masing Sudah ada porsinya Masing-masing Sudah terbaik Saat ini Nah sekarang Yang milih ini Tinggal mana yang nyaman Bagi peli Yang cocok ya Yang nyaman Mas Bobby Ini gak jauh-jauh Lebih kepada Soal kemistri Sebenarnya nih Mas Bobby Setuju gak Anda Yang milih ini Atau memang Sesuai kebutuhan TNI kita Masa kini Mas Bobby Yang selalu Saya sampaikan Itu kan Kalau Panglima TNI Itu tentu Ada syarat objektif Syarat objektif Itu ya itu tadi Bahwa dia kan Kepala staf Ya pasti Terbaik diangkatan Jadi tidak ada Isu Masalah kapabilitas Tetapi Seorang pemimpin Tertinggi di Republik ini Tentu punya Subjektifitas Nah kan Kalau misalkan Subjektifitas Mudah berkomunikasi Ya itu mungkin Salah satu Tetapi kan kita Tidak bisa Menyampaikan itu Karena subjektifitas itu Kan tidak ada Normanya di kita Normanya itu kan Yang bisa dinormakan Subjektifitas itu Ya masa jabatan Lantas Jejak rekam Kelengkapan Misalkan Itu tadi Nah jadi Kalau misalkan Sering Komunikatif Dengan pemimpin Tertinggi Ya mungkin Itu salah satu Subjektifitas Jangan deket sama Presiden aja dong Justru Di era reformasi ini Kan ada undang-undang TNI Yang dulu Pemilihan Panglima itu Ditunjuk oleh Presiden Sebelumnya Tentaranya sendiri Menunjuk Panglimanya Nah dengan di era sekarang Presiden Ya boleh-boleh aja Deket Presiden Tapi harus deket juga Sama DPR Makanya ada Perkembangan di DPR Deket juga Di pasal 13 Di pasal 13 itu ada Jadi jangan deket sama-sama aja Sangat-sangat berbahaya Kalau Panglima TNI itu Eksekutif heavy Ya kan sudah banyak Makanya ada era reformasi Oh takutnya ada apa Penyalahgunaan Kekuasaan Kemudian Militernya menjadi alat Melanggengkan Gitu maksudnya Makanya ada undang-undang TNI Kan kita dilihat Kalau misalkan Gak ada undang-undang TNI Kayak Indonesia ini Di Burma Ada gak di Thailand Kayak begini Kan gak ada Dia milih-milih sendiri Kalau milih sendiri Ya itulah contohnya Jadi sekarang Boleh Deket Presiden Subyektif Tetapi disini Pas lagi rapat Ya makanya Undang-undangnya Ada persetujuan DPR Boleh Deket-deket sana Tapi harus deket sini juga Karena yang Rakyat kan Rakyat disana milih Sana Disini kita juga dipilih Rakyat kan Kira-kira intinya begitu Jadi kita Memerlukan Cross and balance Berdasarkan Legislasi kita Di undang-undang TNI Itu yang mengatur Tersebut Kalau terlalu deket Teman eksekutif-eksekutif Heavy Waduh Kalau ya dulu kan Reformasi kan Itu soalnya Iya itu soalnya Itu betul-betul Ya memang Jadi Walaupun juga Mas Bobi Ada pandangan juga Itu gak salah Tapi ada pandangan juga Kalau heavy-nya juga Heavy banget Maka Tenderung Berpolitik Nah makanya Dengan undang-undang tersebut Kan tadi disebutkan oleh Pak Ponto Panglima TNI itu gak boleh politik Dia gak usah ngerti Dinamika AUKUS itu gak ada Itu adalah kebijakan pemerintah Dia tugasnya Kalau AUKUS ini Untuk kita mengamankan disana Supaya Mereka gak bisa ngacem Lo perlu apa Untuk supaya ZEE kita Lo perlu apa Yang beli itu Menteri Duitnya adanya cuma segini Lo jangan minta yang macam-macam deh Tinggal Kita beliin Kamu siapkan pasukan Kamu operasikan Jadi itulah namanya Tentara profesional Dia gak boleh politik Masa kita gak mau lihat Di Thailand Di Burma Tapi tadi suruh dekat Dengan DPR itu kan Kebabla Takutnya kebablasannya Malah lobby-lobby Masing-masing fraksi Kan Breder juga cerita ini Belum tentu benar sih Ada juga Katanya bikin tim Khusus gitu Masing-masing Untuk bisa Muncul apa yang dikerjakan Ke publik Jadi gini Kalau asumsi-asumsi Kan Macem-macem lah Konspirasi teori Kita gak tau Tapi kita berpatokan Pada undang-undang saja Misalkan di pasal 13 Pasal 13 itu kan jelas Presiden mengusulkan Satu nama Kalau dia mengusulkan Kayak Milih Misalkan Milih anggota BPK Wah itu pasti lobby panjang Atau seperti anggota KPI Wah entar dulu nih Siapa dulu representasi kita Atau anggota Komisioner KPU Wah entar dulu lah Ini pasti masing-masing Ada lobby Nah ini kan hanya Mengusulkan satu nama Tidak ada di undang-undang itu Bapak Presiden Mengusulkan nama-nama Calon Panglima Wah itu kita berpolitik gitu Nah inilah perlunya Cross and balance Di antara Eksekutif dan legislatif Supaya Panglima TNI Juga Kapolri Karena Dua lembaga ini Adalah sifatnya Koersif Bersenjata Ini Khusus militer Jawaban ini sekaligus Tetap mengkukuhkan Bahwa perlu dan pentingnya Ada sosok Panglima ya Tidak hanya Berhenti Kepala Staff ya Harus Karena Kepala Staff itu kan Hanya pembinaan Angkatan Siapapun itu Dan itu bukan Tupaksinya kita Kita ini kan hanya Commander Armed Forces itu Kalau di Amerika kan Joint Chief of Staff Itu kan Apa namanya Untuk mengkombinasikan Semuanya Dan Dan inilah Perlunya Jangan sampai lagi Ada di Kotomi Interpretasi Pasal 13 Yang menyatakan Panglima TNI Dapat di jabat bergilir Kalau ini adalah Jatahnya Angkatan darat Itu sangat Berbahaya sekali Mereka itu Hanya satu Mereka itu Prajurit TNI Gak boleh ada di Kotomi itu Ya kalau ada di Kotomi Ngeri kita sama yang punya pesawat Atau ngeri kita sama yang Angkatan darat Ngeri kita Nah itu Jangan sampai ada di Kotomi Itu sangat-sangat Berbahaya Oleh karenanya Pembahasan itu Selalu kita di Komisi 1 Mengarahkannya kepada Oh ini tidak ada Harus jabat bergiliran Ini bukan Jatah-jatahan Ini mereka itu Bukan kerajaan sendiri-sendiri Satu-satu mantra itu Mereka adalah Prajurit TNI Tapi gini Mas Bobi Kalau begitu Yang diluruskan dari Pasal 13 itu Harus seperti apa Kan ada penjelasan juga Ada tulisannya Dapat Bergantian ya Walaupun kemudian Penegasannya itu kan Bukan harus bergantian Kata-kata Ya jadi Bergantian 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 Maksudnya begini Kalau misalkan user Usernya Panglima ini siapa Usernya Panglima ini kan Presiden Ya contohnya Presiden Ya itu yang tadi bilang Pak Ponto Ah ini komunikasi susah Udah lah Kalau gue ganti aja di Panglima Ya ada contoh Waktu dulu Pak Gatot kan Tiga bulan belum bensin aja Udah diganti Ini kan cuman beberapa hari Dan bisa juga Misalkan ini Ah ini Kelamaan nih Pusing lah Ganti lagi aja lah Asal disetujui NPR Oke Jadi kita Mengakomodir Usernya Usernya itu siapa Presiden Oleh karenanya Inilah yang kita Sama-sama Anggota Antara Presiden Dengan DPR Memastikan Kekuatan koersif ini Itu Bisa Sama-sama Diterima Dan ada Check and balance-nya Jadi Tidak Panglima TNI Seperti zaman dulu Ini berdiri sendiri Dia bisa mengerahkan pasukan Dan ini Oh tidak Tidak seperti di Birma Dia ada Ada Di ibu kota datang Dia bisa Meriksa Enggak ada itu Itu harus mobilisasi Tetap oleh Presiden Jadi Rana undang-undang TNI ini Adalah membuat Organisasi militer Yang profesional Profesional ya Oke Baik Berarti betul juga Menurut Mbak Ning Kalau gitu Apa Bahwa pemilihan ini Sebenarnya secara simpel Bukan lagi soal kompetensi Tapi Ini lebih kepada Soal Itu saja sih Apa namanya Kenyamanan aja Seorang Presiden Terhadap Panglima Yang dipilihnya Oke dan kenyamanan Untuk DPR juga Iya dong Check balance-nya itu dong Jadi kalau Nanti ditanya Pak DPR Itu kenapa pilih Pak Andika Enggak pilih Pak Yudo Nah ini kan harus Bisa dipertanggungjawabkan Itu Kenalnya udah lebih lama Pak Karena belum dari 2018 Itu saja Pak Nah itu Jadi bisa Masih ada Ada alasannya Dia menjawabkan Ini gak mau dikenal Lebih lama ini Tapi begini Mas Indra Tapi begini Mas Indra Saya Saya Setuju Kepada apa yang Dibilang Pak Bonto Bahwa Semua itu yang terbaik Tetapi begini Kita mesti ingat Kita mesti belajar juga Dari negara tetangga kita Itu Singapura Dari Mayor Sudah di koridor Mana yang terbaik Malah masalahnya Begini Mas Indra Kalau Kita ini kan Kita bisa lihat Adik-adik kita Terus Yang sudah senior Ayah saya lah Katakan Pak Bonto lah Katakan Kan ketika sekolah Kan kepengen yang paling pintar Sudah mencapai hal itu Pada akhirnya Dipilih Itu nomor yang Sekian Di bawah kita Gitu loh Ini kan harus adil ya Dalam hal melihat Alik ini Gitu Baik Saya setuju dengan Pak Bonto Bahwa itu Sudah yang terbaik Tetapi belum tentu Yang terpinter Gitu loh Nah ini bagaimana Kita mendapatkan yang terbaik Juga yang terpinter Ketika kita mendapatkan Kepala staff Juga mendapatkan Panglima TNI Itu yang paling penting Jadi kita mendapatkan Sosok yang bisa kita Banggakan Memiliki Apa Modal Tingkat internasional Dengan bawaan Mengerti manajemen Pertahanan dengan baik Dan Jangan dibilang Solar Warrior itu adalah Hanya terkait dengan Mesin-mesin Apa begitu Pak Bonto Tetapi juga bagaimana Dia Meningkatkan Keahliannya Meningkatkan Pendidikannya Dan memiliki Pengalaman pendidikan Yang juga Kalau bisa Lebih daripada Yang lain Gitu loh Jadi Dalam hal ini Kita juga harus bijaksana Dalam melihat Kalimat Solar Warrior ini Kita kan melihat Ya kayak saya Punya keponakan Banyak yang Di TNI Maupun di Polri Begitu ya Nah itu kan juga Mereka berlomba Ingin yang terbaik Ketika mereka Sesko Mereka Mereka Apa namanya Setelah jadi Jenderal Atau gimana Mereka ingin yang Lebih baik gitu Jadi mereka menambah Pengetahuannya Begitu Mas Indra Ya Nanti kalau Pak Bonto Menyebutkan Sebenarnya tidak fair Kalau itu membandingkan Karena memang Punya Apa namanya Kelebihan dan keunggulan Masing-masing Karena matranya Memang berbeda gitu Oh iyalah pastinya Tetapi kan kita juga Tetap saja Memilih itu kan Bukan berdasarkan Hanya sekedar Lu deket sama gue Gitu Gue enak Kemistrinya tuh enak Tapi kan tanpa Kualitasnya Kita berdosa Pada masyarakat Ya Itu tadi Kalau bicara soal Kualitasnya Sebenarnya semuanya Sudah berkualitas Tapi tidak bisa Dibandingkan Satu dengan yang lainnya Karena berbeda Karakter Karakter matranya Mbak Ning Subyektivitas Jadi tetap ada subyektivitas Akhirnya Harus pasti ada Harus dong Harus Jadi Saya susah berkomentar Kalau dalam hal ini Mas Kairul Ini udah Senyum-senyum aja tuh Jadi memang Kalau Kalau saya dipaksakan Harus bicara Seperti Om Ponto Kalau begitu Ya sulit lah Kalau Kalau misalnya Dikatakan Bahwa yang satu Tidak boleh Dibilang yang Lebih kurang dari Yang lain gitu Gimana Kualitas juga penting kok Kualitas tetap Harus penting ya Dianggap Menjadi pertimbangan Penting utama Begitu ya Baik Oke Saya ke Pak Kairul Fahami sebelum Pak Ponto Atau Pak Ponto mau nanggapi dulu Sebentar Jadi gini Pak Indra Ini pengalaman Pengalaman di Angkatan Laut Ini Angkatan Laut Saya kasih contoh Mulai Angkatan Laut Berdiri Sampai sekarang Yang namanya Lulusan terbaik Jadi kasal itu Baru satu Pak Marsetio Baru satu Yang jadi kasal Itu contoh yang baik Saya rasa itu contoh yang baik Dan itu akan Harus dilanjutkan Pak Ponto Bukan Tidak seperti itu Jadi Ternyata Di dalam Dalam Penugasan Yang terbaik Itu ada kalanya Jadi trouble maker Karena dia terlalu jauh Meninggalkan Rekan-rekannya Sehingga Rekan-rekannya ini Tidak bisa mengejar Akhirnya dia kerja sendiri Kesian Ya nanti Akan muncul Prajurit Main bodoh-bodohan Balaupun dia pintar Jadi dia Bukan begitu Take off mind Sebagai orang Yang lebih ugly Yang lebih bodoh Karena terlalu pintar Itu terlalu pintar Dari Dari sekelompok orang Misalnya Ini saya kasih contoh Angkatan Laut Angkatan Laut kan itu sistem ya Kerjanya Mulai dari mesin Sampai pelaut Itu harus sama Begitu ada satu yang Pinter Sendirian Pinter sendirian Itu dia terlalu jauh Kedepan Yang lain Ditinggal di belakang Akhirnya dia kerja sendiri Jadi bukan Tidak bagus Bukan Tapi dia tidak Tidak bisa Menarik gerbong Yang banyak ini Untuk sama Seperti dia Nah itu Itu masalahnya Padahal menarik gerbong ini Adalah menarik gerbong ini adalah Salah satu hal yang penting juga Pekerjaannya di mereka ini Sedangkan ini sudah Kejauhan Larinya itu kejauhan Akibatnya apa Yang banyak ini Kan yang menang Ini yang banyak ini Nah ngapain kita lari cepat-cepat Kita jalan Jalan pelan-pelan aja Itu kecepatan Nah yang disana juga Mau ngajar Waduh ngajar ini orang sekian banyak Bagaimana aku mau ngajar Karena ininya beda Itu masalahnya Jadi memang di dalam Untuk melaksanakan Khusus dalam Angkatan Bersenjata Itu kalau ada satu Yang terlalu jauh Itu susah Padahal yang dibutuhkan kan Tidak hanya satu Kalau ilmuwan Ya satu Jalan sendiri bisa Tapi kalau Di Angkatan Bersenjata Di TNI Gak bisa Salah satu Itu pasti tim ya Iya tim Sehingga dia harus Dicari Mana yang rata-rata Kalau yang Kepinteran Nah ini dia Nanti sakitasi sendiri Gitu Kerja merasa Kerja sendiri ya Iya kerja sendiri dia Yang lain santai-santai Belum tentu Orang yang pintar itu Lalu kemudian Kerja sendiri Ada juga yang pintar Bisa bekerja sama Dengan lah Dan yang lain Om Ponto Itu kenyataan ya Ya mungkin Tidak terlalu pinter itu Bisa kerja Kalau pinter sekali Itu jauh Jauh banget Itu Silahkan ini Pak Spami punya tanggapan Seperti apa Karena kita kan Sedang menyesuskan Sebenarnya ini Soal pemilihan Pemilihan Presiden tentang Panglima TNI Ini lebih kepada Ya kemistri aja Ataukah memang Ini sesuai kebutuhan Nah kalau memang Sesuai kebutuhan Sebenarnya saya ingin Beranjak lagi Kebutuhan kita Sekarang TNI Sekarang ini Seperti apa Apakah bisa dikejar Dalam waktu Satu tahun Masa dinasnya Jenderal Andika Ini Atau bagaimana Mungkin dari soal Kemistri dulu Mas Heru Sebenarnya Ya saya Menyimak tadi Perdebatan Antara Pak Foto Dan Mbak Nuneng Gitu ya Saya juga jadi ingat Gitu ya Pada masa Orde Baru Bagaimana Pada masa Orde Baru Itu perwira-perwira Militer yang menonjol Itu kemudian Ditampilkan Ya Diberi kesempatan Untuk Apa namanya Berdekatan Atau berinteraksi Dengan Presiden Melalui forum-forum Misalnya Upacara 17 Agustus Kita lihat Misalnya ada Pak SBY Itu pernah jadi Komandan Upacara 17 Agustus Gitu ya Terus Nah yang Kalau yang muda Mungkin saya bisa sebut Nama Pak Nyoman Cantiasa Itu Adi Makayasa Dia pernah jadi Komandan Pas Kibra Dan pada waktu itu Orang sudah bilang Wah ini calon jenderal nih Begitu Ini calon jenderal nih Jadi Ada kesempatan Untuk Apa namanya Pada orang-orang yang Dianggap berprestati Dianggap pintar Dianggap Ya punya kemampuan Untuk Memiliki Apa namanya Interaksi dengan Dengan Apa namanya Dengan Dengan Panglima tertingginya Supaya Ya mereka punya Kesempatan untuk Tadi Apa namanya Ketika ada kontes Gitu Mereka Ada kesempatan untuk Di Ini juga Dipertimbangkan Selain Yang sekedar dekat Yang sekedar dekat Tadi ya Nah gitu Nah Saya kira itu Apa namanya Menarik juga Dan Belakangan kita Tidak melihat ada Apa namanya Ada pola yang Yang Apa namanya Seperti itu ya Belakangan Artinya kita Tidak terlalu tertarik lagi Dengan Siapa sih Komandan Apa namanya Upacara Pengibaran bendera Di istana Baun ini Siapa Siapa Komandan Pas Kibra Jadi tidak melihat ke situ lagi ya Jadi tidak melihat ke situ lagi ya Padahal itu kesempatan Orang-orang berprestasi ini Untuk Untuk Apa namanya Untuk berinteraksi kan Sebenarnya Oke Jadi Ya Silahkan lanjut lagi Mas Kalau soal kebutuhan Apa namanya Pertahanan kita sekarang ini Seperti apa sih Dengan melihat dinamika di luar Dinamika di dalam Kemudian Dengan kebutuhan itu Apakah memang Sudah sesuaikah Pilihan yang sekarang ini Dimana indikasinya Kira-kira pilihan itu Sudah sesuai dengan kebutuhannya Saya rasa 13 bulan itu Kita gak bisa mulu-mulu ya Bicara soal kebutuhan Ya Apalagi ini sudah Akhir tahun Kalau Pak Bobi mungkin sudah Apa namanya Sudah akan senyum-senyum Kalau kita sudah bicara soal Rencana kegiatan dan anggaran Ya kan Ini apa namanya APBN 2022 itu sudah Kelar pembahasannya Sehingga Yang Apa namanya Saya rasa Dalam waktu Yang singkat ini Satu tahun kurang lebih Aku bekerja Pak Andika ini Ya dia hanya perlu memilih Saya kira hanya perlu memilih Prioritas dari apa yang Yang menu yang sudah tersedia Menuh yang sudah tersedia Rencana-rencana kegiatan Yang di Yang sudah Apa namanya Sudah dibahas sebelumnya Oleh Oleh Panglima sebelumnya Dan oleh DPR Maksudnya menu yang tersedia itu Menu apa ya Ya ini Ada banyak Rencana kegiatan dan anggaran Kemudian Saya kira Apa namanya Pak Bumi nanti bisa Banyak Soal Apa namanya Prioritas Panglima Yang sudah di Pak Hadi Misalnya ya Ini kan Ada rencana kegiatan Dan anggaran yang sudah disusun Ya dan Saya kira Sangat terbatas Ruang bagi Pak Andika Untuk Mengutati ini Gak akan banyak gitu ya Yang bisa digoyang itu Apa Kegiatan dan anggaran Dan Apa namanya Pak Andika Hanya perlu memilih prioritas Yang paling Yang paling Masuk akal Sekarang adalah Bagaimana Pak Andika Dan waktu singkat Ya karena Terkait tantangan Dan kebutuhan Misalnya di perairan ya Atau di berbagai kawasan Di Aceh Di Papua Dan termasuk juga Di Natuna Misalnya Ini Segera Apa namanya Memang optimalkan Interoperabilitas Dari ketiga matra ini Ini saya kira Hal penting ya Selain Tentu meningkatkan Sinergitas ya Terutama terkait dengan Penanganan pandemi Saya kira hal-hal itu Yang bisa Diprioritaskan Dalam satu tahun Interoperabilitas itu Sangat penting ya Apalagi Beliau Dari matra darat Sementara Tadi disampaikan bahwa Tantangan dan ancaman Yang harus diantisipasi Itu lebih banyak Di Di perairan Sehingga Membutuhkan Interoperabilitas Di situ Ada bangunan Yang namanya Komando Gagungan Wilayah Pertahanan Ini kan Belum optimal Nah ini harus Dioptimalkan Sehingga Ini saya kira PR-PR Prioritas itu saja Yang tinggal Dijalankan Maksudnya ya Betul Artinya Dia gak Musah mulu-mulu Bikin slogan Kayak presisi Kapolri Kemudian Susah jalannya Begitu kan Satu tahun ini Itu aja Jalankan Prioritas Yang Terbatas Tapi Mudah dicapai Sehingga Satu tahun itu Tidak berlalu Begitu saja Punya makna Dan Bisa tetap Mencatat prestasi Mas Kairul kok Nyinggung yang Polisi Ini kan kita Lihat ada Slogan yang Begitu Wow Tapi Akhirnya gak Terjalan optimal Yang kritik itu Nanti di edisi Selanjutnya Kita ngomong TNI dulu Itu nanti Mas Bobby Yang hadir di sini Komisi 3 Ini contoh Contoh saja Ya Contoh saja Betul Nah Mas Bobby Sekarang kita lihat Apa namanya Agak keluar ya Keluar sedikit Artinya kebutuhan Kita Kepertahanan kita Bagaimana Ya memang politiknya Bukan dipanglima Tetapi kan harus bisa Apa Mapping Dan menerjemahkan Mungkin disinilah letak yang Yang disebut Mbak Ning itu Scholar Warrior disini ya Kemampuan Memapping dan Menerjemahkan Nah Kita tahu kan Beberapa waktu terakhir ini Bukan beberapa waktu terakhir ya Ya Apa namanya Beberapa waktu yang lalu lah Dalam waktu dekat juga Jenderal Andika Ini kan disebut sukses Ketika menggelar Latihan bersama dengan Amerika ya Militer Amerika Garuda Shield Nah tetapi Dari sisi ini Disebut nih Infonya Kabarnya Begitu ya Kita baca di Berapa referensi Sebenarnya Ada protes-protes Yang dilayangkan Begitu Dari Tiongkok Nah ketika Ada AUKUS Dari Amerika juga Kemudian Tiongkok juga Meresponnya dengan Lumayan keras Sebenarnya Soal AUKUS ini Terus kemudian Indonesia yang posisinya Juga sebenarnya Strategis Selalu memilih Sosok panglima Yang dikenal dekat Dengan Amerika Kira-kira Apakah ini Juga termasuk Wajah Dari Kecenderungan Kecenderungan Indonesia Lebih kepada Amerika Dan tidak lagi Ke Tiongkok Atau nanti digilir Setelah 2022 Mengambil laut Baru yang dekat Dengan Tiongkok Apakah mungkin Seperti itu Mas Wobi Saya rasa Tidak ya Jadi Bapak Presiden ini Kita lihat Kalau dari Gaya berpolitiknya Ini kan Bagaimana caranya Mengejawantahkan Sikap Non-blok tersebut Ya salah satunya Selain juga Dari Posisi-posisi Politik Juga memasang Representasi-representasi Yang Kiranya Bisa Tetap Berselancar Di dalam Dua kekuatan ini Jadi kalau Kita lihat Misalkan Yang mengelar Pasukan yang Paling besar Di Asia Tenggara Dengan Amerika Itu Angkatan Darat Waktu yang kemarin Tapi sebulan sebelumnya Angkatan Laut Juga mengelar Ratnya bersama Angkatan Laut China Itu adalah Salah satu Contoh Keseimbangan Keseimbangan Yang beliau Lakukan Tapi paling utama Saya Lihat Yang nantinya Akan menjadi Tugas berat Dari Bapak Panglima TNI Yang baru ini Adalah Meneruskan program-program Yang sudah Kesinambungan Dari Panglima yang lama Itu yang paling utama Dan Panglima Pak Hadi ini Sangat sukses Mengatasi Apa istilahnya itu Penumpukan Penumpukan perwira menengah Dengan adanya Pengembangan Organisasi ini Penumpukan perwira menengah Mulai 2019 Itu akan Dikelesaikan Di akhir tahun 2024 Dan semuanya ini Sudah termasuk Di dalam Rencana kerja 2022 Yang itu sudah Diturunkan menjadi Satuan kerja Satuan kerja Yang ada Anggarannya Itu yang tadi Disampaikan Mas Fahmi Jadi apa yang Akan dilakukan Pak Andika Nanti Ruang untuk Perubahannya Ya mungkin Ada berubah sedikit Raker-raker lah Tapi kan tidak mungkin Rencana kerja itu Berubah Refocusing Lebih dari 20% Itu hampir tidak Karena hanya 13 bulan Jadi Misalkan itu Dalam waktu 13 bulan Bagaimana berkomunikasi Berselancar Di antara Dua kekuatan besar Cina Dengan Amerika Apalagi kan Di dalam rencana Tahun 2022 Itu sudah ada Mulai pembelian Alutsista dari Amerika Yang sebelumnya Di periode pertama Pak Jokowi Itu pembeliannya Adalah 0 dolar Tidak ada Sekarang ini Sudah mulai ada Kita beli Ada Ada Kapal pengangkut Kita ada Heli Ada beberapa Alutsista Dari sana Dan ini Mungkin adalah Salah satu Pembelian senjata Ini kan adalah Salah satu Politik juga Nah inilah yang Harus Di jembatani Antara komunikasi Pemerintah Dengan sekap Politiknya Dan Komunikasi Antar Matra militer Negara-negara Tersebut Yang bisa Dilakukan oleh Bapak Apang Lima Ini Oke Nah Mbak Ning Kalau dari Mbak Ning sendiri Seperti apa Kebutuhan kita Di luar itu Terutama Apakah mungkin Pemilihan ini Saya tadi kan Nanya ke Mbak Ning Apakah ini Pemilihan yang bijak Pilihan yang bijak Dari Presiden Jokowi Pertanyaan saya Selanjutnya sekarang Apakah ini adalah Pilihan Yang Cerdas dari Jokowi Dalam konteks Menjaga Keseimbangan Antara Kekuatan Dan Cina Dan Amerika Kalau dari Apa namanya Outward looking Ya Saya melihat Seperti itu ya Tadi Sudah dibahas oleh Mas Bobi Dan Mas Kairul Juga terkait Dengan Outward looking Outward looking Itu harus seimbang Juga dengan Intward looking Nah Kalau Kita lihat Bahwa Akhirnya Jenderal Andika Perkasa Yang dipilih Ini kan tadi Saya sudah Sampaikan di awal Bahwa Harus memiliki Kemampuan Diplomasi Pertahanan Dan manajemen Pertahanan Yang baik Saya melihat Bahwa Jenderal Andika Perkasa Ini Ya Punya Nilai lebih Dimana Bisa berkomunikasi Dan berdiplomasi Dengan Tentara Atau militer asing Dengan Dengan baik Tanpa ada Perantara Sehingga Hal ini juga Pemahamannya Analisanya Kan bisa Bisa Lebih Apa ya Direct gitu ya Tidak Tidak Menunggu Ada jeda Hal ini Penting Bagi seseorang Yang menjadi Pemimpin Bagi Institusi Penting Di negara ini Yaitu TNI Sebagai komponen utama Memiliki Kemampuan Hal itu Jadi dalam hal ini Menurut pandangan saya Ini Strategi baik Dari Pak Jokowi Saya ingin Melihat sedikit Saja ya Mas Ira Tolong Kasih tambahan Waktu Ini kan Apa Dari pihak DPR Lalu kemudian Pengamat-pengamat Yang lain Selalu mengatakan Bahwa Jenderal Andika Hanya satu Tahun Sekit Plan Kenapa Tidak melihat Satu kemungkinan Bahwa beliau Juga akan Diperpanjang Apabila Presiden Merasa Nyaman Dalam artian Juga mengakui Kepiawayannya Di dalam Mengurus TNI Lalu Kemudian Diplomasi Pertahanan Kemampuan Manajemen Pertahanan Yang baik Terus Juga bisa Mengurus Matra-matra Yang lain Berikut juga Hubungan yang baik Dengan Polri Dan juga Dengan Lembaga-lembaga Yang lain Juga DPR Termasuk Seperti harapannya Mas Bobi tadi Dan itu Sudah dibuktikan Kan Oleh Jenderal Andika Perkasa Bahwa selama ini Hubungannya dengan DPR RI Juga baik Nah itu Kan Bisa saja Menjelang 2024 Dipikir-pikir Daripada Diganti lagi Yang belum tentu Ya diperpanjang Saja Itu kan juga Tapi seberapa lama Perpanjangan itu kan Ada waktu ini Ya tentunya Itu juga akan Tidak 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 Diputuskan Presiden Juga memiliki Point of view Dan variable Pengukur Mungkin juga Harus bicara Dengan DPR RI Menlu Menlu juga Dan lain sebagainya Untuk geopolitiknya Tetapi Kemampuan Untuk menerjemahkan Kan juga harus Kuat Dalam mapping Dan lain sebagainya Nah menurut Anda Apakah Kebutuhan kita Tentang sosok Pengelima TNI Dari konteks ini Dari konteks Outward looking ini Kira-kira Seperti apa Jadi setuju Sama apa Yang disampaikan Bu Nuning Tadi Ya setuju Sama beliau Seperti itu Justru Itulah Kelebihan-kelebihan Itulah Yang membuat Cemistrinya Dengan Presiden Semakin dekat Jadi Presiden Sudah enggak Pusing-pusing Dia lagi Mimpin-mimpin Ini sudah Mempuni Perang ini Saya lihat ke kiri Dia sudah tahu Dia sudah lihat kemana Jadi sudah tidak Perlu dikasih tahu Itulah Hal-hal yang membuat Cemistrinya Semakin kuat Jadi apa yang disampaikan Bu Nuning itu Saya sependapat Dengan itu Itu yang membuat Cemistri semakin kuat Nah Tipikal tiap orang kan Punya Punya Untuk Menimbulkan Atau Melahirkan Cemistri Jadi kalau kutub Satu plus Dia minus Biar terjadi Tarik-menarik Itulah Kelebihan-kelebihan Yang dimiliki Yang di mata Presiden Ini Semakin Menambah Keyakinan Bahwa Pilihan saya Tidak salah Kan itu aja Tapi kalau soalnya Pertanyaan saya tadi Yang melihat kebutuhan Akan keluar itu Apakah bisa dilakukan Siapa aja Tidak perlu Melihat kalian Dari Matra-matranya Begitu ya Nanti kan turunnya Kematra juga Tapi yang penting kan Jembatan dengan Presiden Kan bagaimana Meyakinkan Presiden 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 merasa nyaman Ini dengan Kapabilitasnya Dengan pengalamannya Dengan pendidikannya Dan lain-lain Dia sudah cukup Menyampaikan kepada saya Apa Sehingga Presiden Mengambil keputusan Untuk memerintahkan Kepada para Kepala Staff Angkatan Tidak salah Itu kan yang dibutuhkan Lebih pada ini Adalah jembatan saja Oh iya Pasti jembatan Karena pelaksana lapangan Itu adalah Para Kepala Staff Angkatan Nanti Angkatan Yang melaksanakan itu Nah bagaimana Kepiawayannya Menyampaikan Kepada Presiden Dan Presiden Juga merasa nyaman Bahwa apa Yang disampaikan Ini tidak salah Nah untuk Supaya tidak salah Kan Persaratannya Salah satu Seperti disampaikan Bononi tadi Ada pendidikannya Ada apa Sekelah macam Objektif Ya itu Itulah hal-hal Yang memperkuat Presiden itu Ah ini tidak salah Pilihan saya Lebih Lebih bisa dimengerti Nah kan itu Nanti kalau Pelaksanaannya kan Sudah ada di sana Jadi itulah Saya kira yang Oke Baik Nah sekarang Kita ingin Bilihat PR di dalam ya Mungkin Pak Fahmi Juga bisa Memberikan tanggapan dulu Untuk sekarang ini Di sesi terakhir kita ini Ada KKB Ya kan Kemudian Bagaimana juga Menjalin Menjaga Jalinan yang sudah Sangat erat sekarang Dengan Polri Kita tidak ingin lagi Jangan sampai gitu ya Ada selisih-selisih Antara TNI Polri ya Di masa yang dulu Pernah kita mengalami itu Dan melihatnya Bagaimana Bagaimana menurut Pak Fahmi Tugas yang harus dilakukan oleh Panglima TNI yang baru ini Terkait KKB Dan menjaga hubungannya dengan Polri ya Kalau terkait KKB Ya saya kira Ya Kurang fair ya Kalau kita Apa namanya Kita mau Membebani Pak Andika ini Dengan Apa Dengan harapan Bahwa KKB ini akan Tuntas dalam Dalam Apa 13 bulan Masa kepemimpinan Oh gak fair Gak fair ya Ya menurut saya gak fair Walaupun ada banyak harapan Terkait ini Karena Tapi boleh kan Berharap Boleh Boleh berharap begitu Tapi kan ketinggian Kayaknya Kalau kita berharap Apalagi satu tahun Kita berharap sama siapa dong Kalau kita gak boleh berharap Karena ini Menurut saya Penyelesaian masalah Papua ini kan Ya itu Bapak TNI ini kan Hanya mencerminkan Hard powernya ya tadi ya Tapi Karena kita berharap Penyelesaian masalah Papua ini Lebih komprehensif Ya memerlukan Sinergi Apa Apa Segenap Apa Lembaga kementerian Dan lembaga pemerintahan Untuk Bisa Apa Menghadirkan Strategi penyelesaian Yang komprehensif Gitu ya Tapi Penindakan memang Jalan terus Dan Kalau satu tahun ini Kita sudah berharap Bertahun-tahun ya Kita sudah berharap ini Bertahun-tahun dan Apa namanya Belum Tuntas juga sampai sekarang Ya bagaimana kita bisa berharap Satu tahun Karena Apa namanya Ternyata kan kita sebelumnya bahwa Ini butuh lebih dari Sekedar Apa namanya Apa namanya Pendekatan Keras gitu ya Tapi juga Pendekatan-pendekatan lain Nah Selain itu Apa namanya Selain terkait KKB Tentu saya kira Penting juga Bagi Apa namanya Penglima nanti Untuk Memperhatikan soal Integritas dan kompetensi Prajurit ya Selain kita bicara soal Apa namanya Kejateraan Segala macam Yang Isu-isu klasik Begitu Tapi Ini soal integritas Dan Kompetensi Prajurit ini Sangat penting ya Integritas ini Terutama Berkaitan juga Dengan sinergitas Kita ingin Sinergitas ini Bukan sekedar Apa namanya Apa namanya Dalam Panggung-panggung Sifatnya hanya untuk Membangun reputasi Seolah-olah akrab Tapi Ini memang Apa namanya Sinergitas yang bermakna Sinergitas yang bermakna Itu tentu Harus didasari oleh Adanya integritas Dari masing-masing Dari masing-masing Apa Lembaga Dan itu Tentu Apa namanya Harus dicerminkan oleh Para personilnya Para prajurit Di lapangan ini Tentu punya integritas Untuk bisa Apa namanya Membangun sinergitas Yang berkualitas Kira-kira begitu Kalau itu Bukannya justru Malah jangka panjang Pak Fahami Enggak Sinergitasnya kan Juga perlu Maksudnya begini Kalau tadi kita soal Papua tadi Gak fair Kalau hanya Waktu 13 bulan Pada Pak Andika Kalau soal Sinergitas dan Profesionalitas Meningkatan Di tubuh anggota Ini kan Sinergitasnya Ini makanya Ada hal-hal Yang bisa dibenahi Di awal Misalnya dari Sisi regulasi Dari sisi Apa namanya Apa namanya Kemampu Apa Penindakan tegas Bagi yang Bagi yang Bagi yang Bagi yang Melanggar hukum Misalnya Hal-hal yang Selama ini Kesannya Apa namanya Dibiarkan itu Mulai harus dibenahi Kita sudah melihat Contoh Misalnya Apa namanya Pak Andika Memulai Dengan Menghilangkan Uji Uji Keperawanan Katanya Ini hal-hal Baik semacam itu Yang terkait Dengan Apa namanya Dengan Kultur dan Integritas ini Bisa Dibawa juga Di kemabes TNI Dengan membenahi Regulasi Kira-kira mana Yang perlu Dibenahi Untuk memastikan Kedepan Kita bisa Menjamin itu Baik Saya minta Kembali ke pendapat Pak Ponto Nanti Mas Bobi Di penutupnya Soal KKB Soal Hubungan dengan TNI Polri Kesejahteraan Anggota TNI Yang tadi Disinggung Pak Faham Itu sebagai Persoalan klasik Tapi kan itu Bukan Gableh Hanya Yang dianggap Sebagai Persoalan klasik Kemudian Disinggung soal Profesionalitas Saya pernah ingat Wawancara Bersama Dan Pak Ponto Juga Di satu Edisi Ketika kita Membahas Soal Nanggala Kalau profesionalitasnya Sudah luar biasa Sebenarnya Anggota TNI ini Tapi memang Halusistanya Yang juga harus Menyimbangi Profesionalitas Dari anggota TNI Pak Ponto Jadi kalau tadi Menyambung Masalah Papua Memang Papua itu Tidak Bukan pekerjaan TNI saja Di sana Tapi TNI itu Adalah salah satu Roda Yang memutar Yang juga akan Bermasalah Apabila roda TNI Tidak berjalan Tapi Sekecil apapun Ada hal baik Yang bisa dilihat Yang sudah diberikan Contoh Pak Andi Kaya Itu penegakan hukum Bagi orang yang bersalah Kita lihat Kasus Ciracas Kita lihat Si Kasus di Menado Itu JT itu Nah itu kan Cepat Beliau mengambil Tindakan Nah di Papua pun Akan seperti itu Bagaimana TNI-TNI Yang bekerja Dinas di sana Yang mungkin Sudah terlalu lama Jenuh dan lain-lain Akhirnya lepas kontrol Tapi itu bukan alasan Sehingga penindakan hukum Untuk itu Akan dilaksanakan Nah Itu hal kecil Tapi Itu berhasilan besar Dan dalam Baku tempo setahun Ini cukup Bagi beliau Kalau untuk penegakan hukum Seperti itu Kasus di Aceh Misalkan Seorang kapten Tertembak Katanya dirampok Dengan punya uang banyak Nah uang banyak Dari mana Kan beliau bisa Hal-hal seperti itu Uang banyak dari mana Ya kan itu bisa dilihat Mengapa kok seorang kapten Wadah punya uang puluhan juta Sampai dia dirampok Ya kan Itu kasus-kasus Keliatannya kecil Tapi itu bisa dilakukan Oleh beliau Kalau kecil-kecil ini Dilaksanakan Tidak ada langkah besar Tanpa didahului Langkah kecil Langkah kecil Jadi dalam setahun ini Bukan alasan 13 bulan itu Tidak Itu tetap Bisa diharapkan ya Dari apa yang sudah Beliau lakukan Selama ini Itu saja dilanjutkan Kalau selama ini Yang dilakukan Hanya intern Angkatan Darat Itu ditarik Intern TNI Itu akan bagus Itu akan banyak Pengaruhnya Kan itu saja Jadi dalam setempat setahun Ya dari langkah Kecil itu Nanti akan berhasilkan besar Hasilkan langkah yang besar Kelihatan besar hasilnya Tidak ada langkah besar Kalau terlalu besar Kepleset nanti Jadi semua itu Dimulai dengan langkah kecil Langkah besar Kepleset ini gimana Pak Bonto Ya nanti kalau lompatan Terlalu jauh Kan kepleset nanti Jadi cukup kecil-kecil aja Khawatir kalau Tiba-tiba nyapres Gitu ya Sedikit-sedikit Lama-lama kan jadi bukit Ya sedikit-sedikit Dan ini kan sudah Dikasih contoh Sama beliau Kasus ciracas Langsung Kasus JT Langsung Nah itu kalau diteruskan Itu saja Yang sudah Kebiasaan yang dilakukan Itu akan menghasilkan Hal yang besar Itu Dia akan berputar Papua Nanti sampai Yang sekarang Banyak pelanggaran HAM Nah bagaimana Beliau bisa melihat Nanti kesana kan Yang mana saja sih ini Yang belum tertentu Yang belum tertangani Nah itu hal-hal yang begitu Itu sangat bisa Dilakukan dalam Tempo setahun ini Baik Pertanyaan sama Mbak Ning Di sesi terakhir ini Silahkan Mbak Ning Bagaimana PR misalnya Di internal kita Soal KKB Yang gak selesai-selesai Begitu ya Kemudian Terkait dengan Kesejahteraan Yang disebut Mas Fahmi tadi Sebagai warsoalan klasik Lalu menjaga hubungan Yang tetap hangat Sudah dilakukan oleh Pak Hadi Cahyanto ya Dengan Polri Begitu Lalu soal Alutsista ini Alutsista ini Kita berkaca Tidak boleh melupakan Tragedi Nanggala ya Karena ini Apa namanya Menjadi hal yang Pelajaran penting Tentu saja Di tengah profesionalitas Anggota TNI kita Yang tentu dibinanya Dengan anggaran yang besar Kalau dilihat dari sisi itu Tapi sayang sekali Mereka harus gugur Hanya karena Perelatan yang memang Yang sudah memang Tidak layak Saya mulai dari Soal Alutsista dulu ya Kan ini kita dengar Bahwa di seluruh dunia Itu pemerintahan Melakukan semacam Defense Shifting ya Yaitu efisiensi Operasi militer Tetapi menghasilkan Hasil yang baik gitu Dan juga Perkembangan IOT ya Internet of Things Yaitu ada Cyberwar Dan kemudian Adanya Unmined System Ya Itu juga Mungkin Walaupun itu terlihat Masih Diawang-awang ya Kalau mungkin Dikatakan demikian Kalau dikawinkan Dengan Politik anggaran Di DPR ya Mas Bobi Tetapi Hal itu juga Harus menjadi Satu PR Yang Dikerjakan oleh Panglima TNI baru Lalu kemudian Pembangunan Kualitas SDM Di TNI Agar semua Sekolah-sekolah Di TNI Itu juga Mendapatkan Pelajaran-pelajaran Yang dapat Meningkatkan Pengetahuan Para Prajurit Sehingga Bisa World Class Tingkatnya Walaupun Itu mungkin Membutuhkan Biaya Yang Tidak Kecil Tetapi Hal itu Harus Diupayakan Sehingga Kedepan nanti Prajurit kita Juga Semakin Memiliki Kemampuan Yang Wumpuni Kemudian Terkait Tadi Dengan Pertanyaan Mas Indra Mengenai KKB Yang Pak Ponto Sampaikan Itu KKB Bukan hanya Pekerjaan Dari TNI Sampai Disitu Ada Polri Juga ada Lebaga Adat Lalu Kemudian Ada Institusi Lain Jadi Kalau kita Hanya Berpaku Penyelesaian KKB Itu pada TNI Semata Itu tidak Bijak Jadi disini Harus melihat Bagaimana Kerja Yang Terintegrasi Antara TNI Polri Pemerintah Daerah Badan Intelijen Lalu Kemudian Juga Lembaga Lembaga Adat Juga Tokoh Tokoh Agama Serta Bagaimana Disana Menyikapi Keinginan Untuk Membangun Papua Sebagai Papua Yang Lebih Indonesia Tidak Lalu Kemudian Masih Mendengungkan Kata-kata Merdeka Dan lain Sebagainya Itu kan Bukan Hanya Pekerjaan TNI Semat Tapi TNI Memiliki Porsi Penting Disitu Begitu Ya Ya tentunya Punya Porsi Penting Tetapi Bukan Hanya TNI Seperti yang Tadi Pak Foto Sampaikan Bahwa Itu bukan Hanya Pekerjaan TNI Saja Tetapi Juga Disitu Ada Polri Ada Toko-toko Pendidikan Lembaga Adat Karena Lembaga Adat Ini Sangat Berperan Penting Di Papua Oke Baik Sekarang Saya ke Mas Bobi Sebagai Penutup Ini Karena Kalau kita Lihat Karena Kita Sedang Berbicara Ini Di Hari Jumat Maka Di Hari Sabtunya Kalau Tidak Salah Akan Fit And Proper Mas Bobi Iya Besok Jam 10 Sabtu Oke Apa Namanya Yang ingin saya Tanyakan Apakah Mungkin Ada Pertanyaan Ketika Nanti Di akhir Disinggung Kira-kira Mas Andika Akan Fokus Sebagai Ini Atau Juga Akan Ada Kemungkinan Nyapres Nyapres Ini Publik Juga Bisa Bertanya-tanya Begitu Enggak Lah Tetap Pada Koridor Profesionalitas Prajurit Mas Soal Tadi Juga Mas KKB TNI Pol Hubungan Dengan Polri Kemudian Kesejahteraan Anggota Lalu Kemudian Alutsista Itu Seperti Apa Mas Kira-kira Yang Diharapkan Paling Tidak Mungkin Di Sounding Sekarang Biar Jenderal Andika Juga Ikut Mendengar Kata Mas Bobby Dari Golkar Begini Yang Diharapkan Waduh Kalau Gini Nanti Kita Jadi Puja-puji Jadi Soal Ini Tadi Saya Mau Sedikit Yang Disampaikan Tadi Pak Ponto Bahwa Kita Lihat Contoh Besar Itu Dari Contoh Kecil Jadi Kenapa Kita Punya Keyakinan Terhadap Bapak Panglima TNI Yang Baru Ini Pak Andika Dengan Apa Yang Pernah Dikerjakan Di Waktu Menjadi Kepala Staff Angkatan Darat Selain Pembenahan Internal Dalam Konteks Bagaimana Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Di Papua Prinsipnya Itu Sepertinya Beliau Merasa Bahwa Yang Bisa Menjaga Kedaulatan Dan Yang Paling Baik Di Papua Adalah Dengan Melibatkan Orang Asli Papua Itu Sendiri Dan Penduduk Papua Dan Itu Direpresentasikan Dengan Coba Kalau Misalkan Dilihat Statistik Lulusan Akmil Tahun 2020 Itu Hampir 30 orang Atau 40 orang Dari 300 Itu Dari Papua Ini Terbesar Lulusan Akmil Di Periode Tahun 2020 Itu Dari Angkatan Darat Itu Adalah Salah Satu Contoh Lantas Bagaimana Pendekatan Dengan Konflik Di Papua Dan Papua Barat Betul Itu Konflik Tersebut Kan Adalah Tugas Bersama Karena Itu Multidimensi Multisektor Ada Masalah Ekonomi Di Situ Masalah Keadilan Hukum Masalah Sosial Tetapi Dalam Konteks Bagaimana Untuk Menjadikan Prajurit Profesional Yang Bisa Bertugas Di Sana Itu Pak Dika Luar Biasa Tadi Sudah Ada Akmil Mungkin Pernah Dilihat Juga Saat Ini Kan Dalam Pemenuhan Alutsista Untuk Tim Yang Ada Di Papua Memang Itu Kecil Tetapi Dampaknya Bisa Diidentifikasi Merubah Panjang Senapan Kalau tidak Salah Senapan 56 Yang Tadinya Di Sana Itu Kelihatan Tidak Efektif Karena Panjang 16 Inci Baralnya Itu Beliau Mintakan Untuk Lebih Pendek Karena Di Sana Itu Walaupun Medannya Susah Dianggap Mampu Lebih Efisien Itu Dari Alutsista Yang Paling Bawah Senjata 556 Itu Yang Paling Rendah Sampai Sedekil Beliau Merubahnya Dan Lagi Ada Alutsista Yang Saya Rasa Menjadi Benchmarking Internasional Ada Di Youtube Kalau tidak Salah Saya Lihat Pernah Dikirim Linknya Saat Ini Indonesia Memiliki Kemampuan Mobilisasi Tentara Atau Prajurit Khusus Spesial Common Forces Ini Dengan Bantuan Satelit Dengan Satelit Guided Jadi Seperti Kalau Di Amerika Itu Levelnya Silt Team 6 Yang Sempat Menangkep Bin Laden Itu Indonesia Sudah Punya Jadi Ibaratnya Topnya Peralatan Untuk Angkatan Darat Itu Indonesia Sudah Punya Itu Dari Pemenuhan Alutsista Dan Peningkatan Profesional Dan Dalam Konteks Bagaimana Relevansinya Di Papua Contohnya Nah Itu Yang Kira-kira Kualitas-kualitas Seperti itu Yang Semoga Ini Bisa Ditarik Naik Ke atas Bisa Di Walaupun Hanya 13 Bulan Ya Ada kemungkinan Diperpanjang Kalau kata Mbak Ning Tadi Itu Harus Merubah Undang-undang Itu Karena Kan Ada Pasal Umur Dan Itu Rasanya Kalau tidak Diubah Undang-undangnya Dan Sampai Sekarang Belum Masuk Di Prolegnas Ya Tapi Bisa Tapi Panjang Dan Kan Ada Contohnya Udah Perpanjangan Umur Hakim Agung Ada Sekarang Mungkin Bisa Juga Itu Masih Nantilah Tapi 13 Bulan Ini Dengan Program Dan Rancangan Kerja 2022 Sudah Diketok Kemarin Jalan Ada Fine Fine Tuning Ada Perubahan Mungkin Nanti Dalam Raker Atau Rapim Di Bulan Maret Biasanya Itu Kalau Di Pimpinan Panglima TNI Dengan Kemenhan Mungkin Ada Sedikit Refocusing Ya Kita Akan Menunggu Saja Dari Sana Oke Baik Semoga Semoga Perbincangan Perbincangan Ini Dan Apa Namanya Ketika Panglima TNI Baru Sudah Mulai Bertugas Nanti Setelah Tentu Saja Kita Tunggu Dari Hasil Fit and Proper DPR Mas Bobi Kita Harap TNI Kita Makin Profesional Baik Terima kasih Sekali lagi Mas Bobi Adityo Rizaldi Pak Soleyman Ponto Pak Susani Tias Kertopati Dan Mas Khairul Fahmi Atas Waktunya Di Kanal youtube Selamat Siang Ya itu Tadi Diskusi Kita Di Akhir Pekan Kali Ini Dalam Program Crosscheck Di Kanal Youtube Medcom.id Terima kasih Atas Perhatian Anda Semua Salam Sehat Selalu Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai